Bagaimana sebaiknya ya Ustadz, sikap saya terhadap orang tua dan keluarga Saya setelah mengenal manhat salaf ini, sempat dituduh fanatik dan seperti terorisme Sudah sempat saya jelaskan tentang salaf ini, tapi keluarga saya menolak Semenjak saat itu, sikap orang tua saya dan keluarga berbereda Hingga saat ini contoh dari berbicara selalu dengan kata-kata yang sinis dan menyindir saya Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan agar tetap dapat menghormati orang tua dan saudara-saudara saya Silahkan Ustadz Ya ini banyak juga tuduhan ya, ketika orang mengikuti Quran dan Sunnah Karena menurut peman salafus soleh, mereka mengamalkan yang wajib-wajib dan juga yang sunnah-sunnah Dari sunnah-sunnah Nabi SAW Kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan Sebab yang pertama, saya akan jelaskan nasihat itu Sebab yang pertama, karena sebagian da'i, sebagian ustadz, sebagian kiai Tidak paham tentang kewajiban ini Makanya ini kajian ini harus terus diulang Tidak paham Sehingga ketika ada orang karena tidak pahamnya Dan dia juga membaca dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW Sehingga ketika ada orang mengamalkan ini Mengikuti dalil, mengikuti Quran, mengikuti Sunnah Itu dianggap oleh mereka dengan tanggapan yang sinis Ini yang salah pertama kali ya para da'inya Para ustadznya, para kiai Bahkan ada kiai yang memang kasar Orang berjenggot, mengikuti siapa jenggot ini? Mengikuti Rasulullah SAW Tapi kalimat dia mengatakan orang yang berjenggot goblok Ini kan kasar Dan penghinaan kepada Sunnah Nabi Dan menghina Rasulullah SAW Semakin panjang jenggot, semakin goblok dia Ini penghinaan Penghinaan kepada Rasulullah SAW Yang kedua penghinaan kepada Sunnah Yang ketiga penghinaan kepada kaum muslimin Ini hukumannya berat ini dalam Islam Dosa-dosa besar Kalau dia tahu itu dia menghina Bisa kufur Bahkan bisa murtad dari agama Kalau dia tahu dalil ya Dari Quran Sunnah bahwa itu benar Tapi dia sengaja untuk mengejek, menghina Itu berat hukumannya Seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat itu Dengan istihza kepada Quran Kepada Allah, kepada Rasulnya Yaitu Fakat kafartum Bada imanikum Kalian telah kufur setelah kalian beriman Berat hukumannya Nah karena Kiyai-kiyai ustadz-ustad Gak paham tentang Sunnah Kemudian mereka mencelak Sunnah Kemudian Bukannya mencelak Bahkan menuduk Orang yang berjenggot Yang tidak Isbal Itu dengan Teroris Kesalahan yang pertama kali pada Da'i-dai ini Ini yang salah pertama kali Sehingga apa? Terpengaruh lah Orang tua antum tadi Seperti yang ditanyakan oleh penanya itu Terpengaruh orang tuanya Memang ada Orang-orang yang salah Dalam masalah ini Artinya Ada Sebagian kecil Dari orang-orang Yang mengikuti Pemahaman yang sesat Bukan salaf loh Sesat Pemahaman khawari Takfiri Seperti apa? Mengebom Merusak Nah segelintir orang ini Yang berjenggot ini Yang merusak Ini sesat Pemahaman mereka ini Mengkafirkan penguasa Orang yang berbuat dosa besar Kafir Dan yang lainnya Ngebom Ini Islam gak pernah mengajarkan Rasul gak pernah mengajarkan Kita juga dalam Dawah gak pernah mengajarkan Ini sesat Sehingga Disebarkan pemahaman ini Oleh orang KK ini Itu lihat tuh Yang berjenggot Itu ngebom segala macam Sehingga yang ada Dibenak Sebagian orang tua Yang awam Yang mereka gak pernah nonton ilmu Bahwa ini Ciri Orang teroris Yang berjenggot Yang dosa Pertama kali Yang besar dosanya Sebab KK ini Para daib Para ustad ini Yang kedua Para pejabat Yang gak ngerti agama Apakah dari Angkatan Persenjata Dari PORI Atau yang lainnya Pejabat-pejabat ini juga Gak ngerti agama Tapi ngomong tentang agama Pejabat ini Dijeneralisir semuanya Memang ada yang Seorang berjenggot Yang dia Mengikuti Pemahaman yang sesat Fahami dulu Ini pemahaman sesat Ngebom Mengkafirkan Kemudian dikatakan Bahwa orang yang berjenggot Teroris Kesimpulannya Sehingga Orang tua itu Dari dia Melihat TV Baca koran Apalagi sekarang Dengan media sosial Dipahami Orang berjenggot Teroris Ini salah Yang pertama kali Berjenggot Rasulullah Salam Apa yang dianggap Rasulullah Teroris Dosa besar Bahkan bisa kafir Orang itu Menundur Rasulullah Dengan tuduhan Tuduhan yang gak benar Jadi harus Dipahami Ini udah salah Sekarang udah terjadi Yang seperti ini Sekarang sikap Bagaimana seorang anak Kepada orang tuanya Ya Sikap anak Wajib dia berbuat Pertama orang tuanya Wajib Berulwalidein Wajib Dia untuk Berbuat Beraktif Pertama orang tuanya Jelaskan dengan Pemahaman yang benar Saya gak ikut Bapak Sebaiknya ikut aja Pengajian saya Jadi ajak Bapak itu Atau ibu itu Kepengajian-pengajian Yang diajarkan Quran Sunnah Fahmi Salam Yang kedua Berikan buku-buku Buku-buku Tentang Dalil-dalil Dari Quran Sunnah ini Apakah Tentang Akhidah Tentang Manha Begitu juga Tentang prinsip Dasar Islam Begitu juga Tentang sholat Sampai dia paham Yang ketiga Yaitu Gak boleh lepas Kita doa Mendoakan dia terus Supaya diberikan Hidayah oleh Allah Baik di waktu Siang Di waktu malam Di saat-saat Dikabulkan doa Doakan orang tua kita Keluarga kita agar paham Yang keempat Kalau memang sudah Kita berusaha Yang maksimal demikian Tetap masih di Apa Di Dimarahi oleh orang tua Kemudian mereka sinis Enggak ada masalah Enggak ada masalah Tetap kita Berbuat baik Itu cobaan Buat kita Itu cobaan Dalam dakwah Begitulah Dakwanya Para sahabat dulu juga Sama dimusuh oleh keluarganya Ketika mulai pertama kali dakwah Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih telah menonton